Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan membincangkan tentang Cara melakukan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan PSVC Bagi anda yang belum mengetahui, PSVC adalah sebuah video digital gratis Sama watermark yang bisa anda gunakan untuk kebutuhan video-video anda Bagi anda yang tertarik untuk mempelajari PSVC Silahkan anda melihat panduannya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sekarang kita akan membahas bagaimana cara memasang transisi dengan menggunakan PSVC Sebenarnya video panduan cara membuat transisi dengan menggunakan PSVC Sudah saya berikan beberapa bulan lalu Namun karena saya tidak sengaja menghapusnya Maka video tersebut tidak bisa diakses di dalam channel Youtube di Simple Channel ini Awalnya saya ingin mengupload ulang Namun melihat pertimbangan di mana introvise PSVC sudah berganti di awal 2019 Maka saya kemudian memutuskan membuat video baru cara membuat transisi dengan menggunakan PSVC Berikut ini adalah update dari video panduan cara membuat transisi dengan menggunakan PSVC Langsung saja kita simak panduannya Kita masuk ke dalam PSVC Kemudian pop up promosinya ini kita tutup Kemudian kita masuk ke dalam new project Kemudian pilih blend project Atau anda bisa masuk dari blend project disini Dan kemudian project file File ini dikasih nama sesuai dengan kebutuhan Kemudian pilih resolusi dan pilih frame rate Sesuai dengan kebutuhan Dan kemudian klik finish Selanjutnya kita add object Add video Dan kemudian kita ambil footage yang ingin kita pasang Oke kemudian ops kita masukkan lagi footage yang lainnya Ya seperti itu disini saya hanya akan pasang 2 footage saja ya Kemudian kita akan buat transisi klip disini Bagian footage yang pertama kemudian video efek kemudian transisi disini Kemudian disini ada dari sini transisi bisa anda pakai Filis saja salah satu sesuai dengan kebutuhan anda Misalkan push seperti itu Kemudian klik saja oke Nah dia dibelakang sini ada bar untuk transisinya Nah anda kalau mau mempanjangkan bisa anda seperti ini Ini anda panjangkan Artinya dipanjangkan adalah durasinya ya Durasinya dipanjangkan Ya jadi silakan Makin panjang seperti ini Maka durasinya makin lama Oke Kita preview Itu dia hasilnya Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan lagi Satu footage lagi disini Untuk melihat transisi lainnya Add footage dan kemudian video Kita ambil video Satu lagi Kemudian kita klik disini atau disini Sama saja Ini kalau misalkan disini Berarti kan transisi yang disitu Yang lebih apa bergerak ya Kalau disini berarti transisi yang belakang disini Di bergerak kecuali anda mau buat fade in dan fade out Oke nanti fade in dan fade out nya kita Belakang sementara kita buat transisi dulu Video efek kemudian transisi disini Kemudian pilih Fade FX Contoh saja Ini bisa Kelali ini contoh ya Bisa anda panjangkan Atau anda Pendekkan durasinya Oke Saya panjangkan durasinya Kemudian kita preview Oke Kemudian anda bisa gunakan disini fade in Transfarency Kemudian fade in Nah jadi dia ada disini Ini kalau fade in juga Kalau mau fade in nya Kalau mau dipanjangkan Ini makin lama Dia keluarnya Jadi silakan saja Disesuaikan dengan kebutuhan Oke jadi dia keluarnya secara perlahan Kalau mau pakai fade out Anda bisa tambah disini Tapi kalau udah ada transisi Sebetulnya Nggak bisa pakai fade out Kalau misalkan anda tidak mau pakai Apa Transisi Misalkan anda tidak mau pakai transisi Anda hanya ingin main di fade out aja Maka anda bisa tambahkan seperti ini Oke Kita masuk kursor ke sini Utas yang ini Kemudian video efek Transfarency Fade out Kemudian di video satunya Kita kasih fade in Oke Kemudian kita coba preview Dia ada Nanti ada fade out dan fade in nya Ya Tuh kan Jadi dia Sebelum masuk ke video Sebelumnya dia Blue dulu Hilang dulu Kemudian sebelum video berikutnya keluar Dia tampil lagi Secara perlahan gitu Jadi fade in dan fade out ini Sebenarnya bisa juga dijadikan transisi ya Untuk kebutuhan advance lainnya Transisi diutak-atik Sesuai dengan kebutuhan Ada zoom transisi Fade in fade out Transisi yang lebih Sifatnya lebih advance Dan lain sebagainya Anda bisa lihat Panduannya sudah ada di dalam playlist Untuk kebutuhan transisi simple Sepertinya Sepertinya hanya ini saja Yang perlu Anda perhatikan adalah Dalam penggunaan durasi ini ya Jadi makin Anda bisa mengkostum durasinya Durasi ini durasi tayang Makin panjang kesini Maka durasi tayang makin lambat Atau makin lama Jadi makin pendek Maka makin cepat Ya Kira-kira seperti itu Dan silahkan nanti Anda utak-atik Untuk kebutuhan video-video Anda Demikian tadi Cara membuat transisi Dengan menggunakan PSGC Untuk panduan-panduan lain Cara menggunakan transisi Di PSGC Anda bisa melihat Pada video-video lainnya Biasa tersedia Panduan-panduan Membuat transisi Dengan secara kostum Dan advance Dengan menggunakan PSGC Silahkan Anda lihat Di dalam playlist Yang ada di simple channel ini Bagi Anda yang masih tertarik Untuk mempelajari Cara menggunakan PSGC Untuk editing Dan juga manipulasi video Silahkan Anda subscribe Ke dalam simple channel ini Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Dan kemudian Setelah Anda subscribe Jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Tanda loncengnya Bagian yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video-video tutorial berikutnya Peace